Halo guys, kembali lagi di channel Era Baru. Belakangan ini kabar tentang Nikita Mirzani yang membenarkan kehamilan putrinya Loli telah menjadi sorotan banyak pihak sebagai seorang figur publik yang kerap berada di bawah perhatian media setiap aspek kehidupan Nikita termasuk keluarganya sering menjadi perbincangan luas di kalangan para netizen konfirmasi mengenai kabar kehamilan ini menambah daftar cerita kehidupan Nikita yang selalu penuh dinamika dan tak lepas dari perhatian masyarakat dalam pembahasan ini kita akan melusuri lebih lanjut soal kebenaran berita tersebut serta respon yang muncul di berbagai kalangan dan bagaimana hal ini mempengaruhi citra keluarga di bawah sorotan media langsung saja kita saksikan beberapa cuplikan berikut ini hamil berapa bulan pokoknya gue dikasih tahu itu tanggal 30 Juni bukti lo apa bukti gue apa nih yang dia hamil ya tanya aja masih sindi-sindi itu kenapa dia bisa ngechat gitu polis brutal itu emang kata sindi fake chat ya nanti ya nanti ya nanti nunggu ibunya datang nanti gue kasih lihat atas sindi fake chat kama il kok fake chat ada chat atasnya sih perutnya kempes ya berarti dari kan masih kecil juga kan terus kalau misalnya sekarang dia si Laili itu kan kemarin dia nelfon gue dia udah konfirmasi katanya si Lolly Man yaudah berarti dia udah digugurin nah sekarang itu chat yang disebar itu beneran jadi valid ya chat yang di-share itu beneran itu valid dan maksudnya sindi ibarat kata mau menyampaikan bahwasannya Lolly ini kondisinya lagi kayak begitu gak lain gak bukan karena Lolly ini punya utang sama sindi dari berkas ya 90 juta itu aku awalnya gak ada niatan gitu aku niatnya itu cuma ngebantu karena yang ngerawat Lolly itu bilang kalau dia tuh butuh persetujuan orang tua sedangkan data Lolly itu semuanya gak lengkap jadi yaudah aku bantu sampein aja aku juga ada bukti chatnya masih aku tuh bilang kakak sebab aku males ngurusin ini aku takut kena lagi aku bilang gitu nah kan jadi gini loh guys kan utangnya Lolly ke sindi itu sekitar 30 sekian juta ya kalau mau dibayar itu butuh apa sih harus itu orang tua apa kalau dia bukan dia kan mau yang pas kehamilannya itu pokoknya butuh data sedangkan dia itu kan udah 17 emang tapi dia gak ada KTP jadinya butuh persetujuan dari orang tuanya jadi niatnya baik ya mau ngebantuin Lolly dalam kondisi kayak begitu pengen dibantuin tapi ternyata akhirnya di share sama Ma'il iya dan itu chat bulan Juni guys jadi bukan baru-baru ini terus yang pada nanya gue cair berapa sama sama si Ma'il dan lain sebagainya gak ada ya gak ada sama sekali gue gak ada cair dan lain sebagainya terus kalau kalian bilang kok lo cepet banget berubah-berubah sih kak kemarin lo ngebelain Lolly sekarang lo kayak begini ya lo bayangin aja gue di konteks sama seseorang seperti Lolly gitu ya yang ibarat kata dia sebatang kara ternyata ada orang nyebarin fitnah tentang dia terus kayak dia udah ngebuktiin ke gue sampai bikin test pack sampai ngeliatin darahnya dan lain sebagainya ya dia minta bantuan gitu loh emergency ini dia butuh bantuan dia minta dibela dan lain sebagainya yaudah gue bikin ternyata kenyataannya pada saat dia bilang enggak gue gak hamil ternyata itu hoax kan jadi gue ngerasa diboongin kayak gitu jadi dari kemana sebenarnya gue udah ingetin Lolly 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 jangan percaya si Lolly jangan terlalu percaya 100% aku udah ingetin itu tapi orang kan kalo misalnya belum kejedot sendiri kan belum ngerasa gitu kan istilahnya tapi alhamdulillah si Lolly ini udah ngerti lah gitu tapi gue mau kasih tau gue spill disini aja deh ya bentar-bentar masalah kehamidunan si Lolly ini ini sebenarnya dari 28 sorry-sori bentar ini gue dapet dari ini 28 Juli ini jadi ini ada yang spill ada temennya dia yang bilang kalo si Lolly itu mau nikah ya mau nikah gue tanya nikah sama siapa sama Fadel ini gue dapet dari 28 Juli jadi kalo misalnya dibilang apa namanya sorry-sori kalo misalnya masalah Lolly Hamidun segala macem sih ini gue udah denger dari lama cuma ya kalo misalnya masalah ada tindakanku retak segala macem nah ini yang gue gak tau aku juga gak tau nah ini yang sempet aku bilang ke Lolly juga Lolly kalo misalnya dia memang gak merasa seperti yang Mail bilang ayo gue yang bayar deh beneran gue yang bayar ayo ke dokter of Jin jadikan dokumentasi dia selama pemeriksaan of Jin sebagai bukti laporan aku sempet tawarin gitu cuma mungkin gak ngerti deh ya tapi emang itu anak kecil dari kecil emang tukang bohong itu anak terus kan sekarang dia suruh DJ Jessica untuk menyerang si Pak Lolly terus dia juga bilang kalau dari dulu suara-suara 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 kayaknya bukan dari aku sih aku pake airpods Kak oh iya tadi Cindy yang kalian gak denger dia bilang kalau Jess fail tuh di kontak kalian tau Jess fail gak Cijes Cijes Jessica Felicia Jessica ngapain sih anjrit enggak enggak dia di kontak sama Lolly buat nyerang gue ini ini aku lagi coba off mic off mic oke off mic ya jadi selama kita lagi live ini aku lagi chattingan sama Lolly dan disini dia ngebahas Kak Ma'il jadi dari bahasannya ini Lolly ini menyampaikan kalau apa namanya kalau si Kak Ma'il ini pengen ngebantu Kak Zizi itu lah temennya untuk nutupin kasusnya dia ngomong kayak gini nah dia tuh mau mengalihkan berita dari si yang temennya Kak Ma'il biar beritanya si Zizi ini redup nah dia tuh sampe ngomong gini nih si Zizi ini beneran selingkuran enggak aku tuh cuma mengiyakan iya sabar ya tunggu gue gituin kan abis itu dia ngomong tuh dia kan kemarin single out karin gak digubris gak viral juga makanya dia single-single gue kalau lo tau apapun yang terkaitan dengan gue itu pasti selalu rame di anjir siapa sih dia Buki Mak bener aja dia bilang ke aku Kak Yolo juga dari dulu suka ngata-ngatain dia katanya ngomongin dia anak cewek gak bener gini gitu dia bilang kayak gini pokoknya Layli lo jelasin semua ya ke Kak Yolo bahwasannya selama ini hidupnya dia tuh ditekan sama ya kalian tau lah siapa jadi selama ini dia berusaha mau speak up kebenaran dia selalu dapat tekanan dari ya kalian tau siapa kayak gitu jadi gue kayak berasa dibabuin gitu loh gue disuruh-suruh jelasin ke Kak Yolo gue disuruh-suruh ngeituin mail dan lain sebagainya maka dari situ gue udah kayak gue gak mau lagi deh berurusan sama Loli bentar itu ada yang ngebilang yang soal video call dia gue jelasin ya setelah gue beliin dia tiket untuk pulang ke Indo dia tuh bilang ke Cimoy kalau dia tuh ngapain flag jauh-jauh dari UK sampai Jakarta buat temuin gue jadi yang skandal dia itu bahkan gue gak tau tuh video call sama siapa tapi dia emang nyuruhnya gue took the blame gue tuh udah terima ya kayak yaudah gue bantuin masalahnya sekarang dia di belakang ternyata ngatain ke temen-temen gue tuh Cina anjing lah apalah gitu ngatain gue juga padahal gue udah bantuin dia verifikasi aku sih intinya gitu aja tapi kalau misalnya aku tidak mau bilang begini-begitu yang jelas aku juga udah ingetin Layli soal si Loli terus masalah Hamidun ini aku udah denger dari lama gitu udah gitu aja aja guys lanjutlah 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 sayang-sayangku aku turun dulu ya sindi Rangga iya bye bye cerita kenapa awal mula berhijab gak apa-apa gak apa-apa jadi aku tuh ini nyoba-nyoba gitu kan nyoba-nyoba pakai hijab ternyata nyaman yaudah seterusnya aku pakai hijab karena nyaman dan lebih ini aja sih aku-aku ngerasa kayak lebih aman aja gitu kalau pakai hijab tuh lebih aman lebih aman dan nyaman nah setelah melihat beberapa cuplikan video tersebut bagaimana tanggapan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati